Penjagaan yang kemudian akan dilakukan di masa depan supaya tidak terulang seperti apa Pak Murianto? Lalu kemudian bagi mereka yang ingin beraktifitas malam hari, itu harus ada dosen pendamping dan petugas keamatan. Dan bagi mereka yang terbukti sekali lagi melakukannya, itu tidak selesaikan kita akan memberikan sanksi scourcing untuk satu semester. Bagi mereka yang terbukti melakukan pengedaran, terbukti menjual narkoba, kita langsung melakukan tindakan dropout bagi masyarakat tersebut. Ini yang kita lakukan untuk hari kemudian. Ibu ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Serius? Diaduk kayaknya ya. Terima kasih. Terima kasih. Medcom.id, a part of Media Group News.